Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar anak-anak kelas 1 Semoga kalian di rumah tetap sehat, semangat dan rajin ibadahnya Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya Hari ini kalian akan belajar dengan Pusayu Nah kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Nah kita akan belajar tentang Tema 6 lingkungan bersih, sehat dan asri Subtema 4 Bekerja sama menjaga kebersihan dan lingkungan hidup Untuk muatan pelajarannya SDDP Untuk KDnya 3.4 Mengenal bahan alam dalam berkarya Dan untuk kata kuncinya adalah Karya dari bahan alam Tentu kalian sudah tidak asing lagi kan dengan bahan alam yang ada di sekitar kalian Untuk pembelajaran hari ini ada dua tujuan Yang pertama Mengidentifikasi pemanfaatan bahan yang berasal dari hewan dalam membuat karya kerajinan Tidak hanya hewan, ada tumbuhan dan juga ada yang buatan Untuk yang kedua adalah membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari hewan Nah kita fokuskan hari ini kita akan belajar membuat karya menggunakan bahan alam dari hewan Sebelum kita masuk ke materi Suatu kerajinan Nah hari ini Saya akan mengajarkan kalian bagaimana membuat karya dari bahan alam Dayu sangat mencintai lingkungannya Dayu menemukan kemocek musa di gudang Kalian tahu kemocek itu apa? Ya kemocek itu sulak Ya jadi kata yang lain yang sama dengan kata sulak itu kemocek Nah Dayu ingat pesan ibu guru Kita harus menjaga lingkungan Nah misalnya dengan memanfaatkan barang yang rusak Dayu mengajak Siti memanfaatkan kemocek rusak Mereka membuat kerajinan bersama-sama Nah disini Dayu dan Siti membuat kerajinan menggunakan kemocek Nah kemocek ini Kalian tahu kemocek kan? Sulak-sulak Nah itu menggunakan bulu Bulu kambing atau bulu sampi atau buah yang? Bulu ayam Nah kalian bisa lihat contoh gambar yang ada di sampingnya usai ini ya Jadi karyanya bisa dibuat topi Bisa dibuat kok Bisa dibuat kemocek atau sulak Dan juga bisa dibuat untuk biasan pensil Nah karyanya dari bahan alam itu sendiri Tumbuhan Nah yang dari tumbuhan Yang berasal dari tumbuhan Seperti ranting Daun kering Kulit jagung Kulit buah salak Dan biji-bijian yang lainnya Nah ini yang berasal dari tumbuhan Kalau yang ranting bisa kalian buat Menggunakan apa? Kalian buat jadi bingkai Daun kering nanti bisa kalian tempelkan menjadi topi Kulit jagung nanti bisa jadi boneka kulit jagung Nah itu adalah salah satu contoh karya dari bahan alam yang berasal dari tumbuhan Dan lain sebagainya Nah Yang kedua adalah yang berasal dari hewan Tentu yang berasal dari hewan ini adalah contohnya kerang Cangkang kerang itu ya Yang dua bulu ayam Lalu cangkang telur dan lain sebagainya Nah yang kerang ini bisa kalian gunakan untuk biasa membuat bingkai Bisa dibuat boneka Kalau kalian pernah berlibur ke Gunung Idul atau ke Jogja di daerah pantai Itu sering sekali kalian bisa menemukan karya yang terbuat dari kerang Bisa dibentuk menjadi hewan Bisa dibentuk menjadi bunga Brose Brose itu yang ini ya Teg ya Yang untuk hiasan di jebab atau di gerundur Bisa untuk hiasan kamar Nah itu dari kerang Kalau yang dari bulu ayam tadi Contohnya sudah usah disiputkan di awal ya Bisa digunakan untuk topi Nanti bisa digunakan untuk hiasan pensil Bisa untuk membuat kok Yang buat badminton untuk bulu tangkis Dan juga lain sebagainya Nah yang cangkang telur disini seperti yang sudah kalian praktekkan kemarin Kalian sudah praktekkan membuat karya Menggunakan cangkang telur Nah itu juga bisa digunakan untuk hiasan Yang ketiga Yang bersumber atau yang berasal dari alam Nah ini ada banyak sekali ya Nah disini ada tanah liat dan pasir yang bisa dijadikan contoh Kalau tanah liat Itu tanah yang mudah dibentuk Ya semua tanah itu bisa dibentuk Hanya memang yang bagus itu tanah liat Bisa dibuat menjadi mangkok, piring, boneka Namun ketika kalian membuat karya menggunakan tanah liat Akhirnya usaha neganti tugasnya kalian membuat plastisir Nah pasir Pasir disini juga bisa digunakan untuk membuat karya Contohnya Nah contohnya bisa juga untuk hiasan Bisa untuk itu loh ya Kalau kalian sering melihat gantungan kunci Kembali lagi ya Kembali lagi ya Kalau kalian sering atau pernah liburan ke pantai Itu banyak sekali penjual-penjual aksesoris Yang menjual gantungan kunci yang ada pasirnya Itu juga bisa digunakan untuk kerajinan dari bahan alam Nah kalau tadi kita sudah membahas dari tiga sumber Bahan alam Ada tumbuhan, hewan dan juga alam ini sendiri Nah sekarang kerajinan dari bumbu ayam Yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya Nah coba kalian perhatikan ada gambar apa ini Ya disini ada gambar kemoceng yang sedang di Apa dia dicambuti ya Diambil bulunya Nah lepaskan bulu ayam Dari kemoceng Yang kedua Cuci bersih dengan air yang disabun ya Teman-temannya hilang Setelah itu bilas dan jemur Dipanas maka hari Supaya apa? Supaya kering Kalau kering nanti hasilnya lebih bagus Kalau masih basah nanti lembek ya Dan juga pasti berbau Dan yang terakhir adalah Jika sudah kering Bulu ayam harus digunakan untuk membuat kaya Nah itu tadi adalah materi dari Usayu Mengenai karya bahan alam Supaya kalian paham ya Dengan penjelasan dari Usayu Jika belum paham Kalian bisa putar ke langsung kembali video ini Nah dan jangan lupa di rumah belajar ya Selungguh-selungguh buku BBD nya juga dikerjakan Sekian dari Usayu Kita kelihatan bacaan Alhamdulillah Jangan lupa bersyukur dan selalu berbahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!